dari narasumber kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suhriyanto MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Purwakerto, sekaligus Ketua MKK SMP Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Bapak Mariono MPD, selaku Kepala SMP Negeri 3 Purwakerto, Bapak Dr. Andes Dwi Cipto Setianto, selaku Kepala SMP Negeri 6 Purwakerto, Ibu Umi Tira Lestari SEMAK, dan Ibu Ria Sintia Aska Kusumawati, selaku narasumber kami, dan Bapak, Ibu, Guru, para peserta webinar ClassCoin yang kami banggakan, dan kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada acara webinar hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita penjatkan kepada Tuhan Yang Maha Asa, karena pada siang hari ini, selasa 18 Januari 2022, kita semua diberikan karunia dan rahmat, sehingga kita bersama-sama dalam keadaan sehat, dan dapat mengikuti acara Collaboration School Webinar, belajar interaktif dan menyenangkan, menggunakan ClassCoin secara virtual. Acara ini merupakan program yang dicanangkan oleh SMP Negeri 3 Purwakerto, berkolaborasi dengan SMP Negeri 1 Purwakerto, dan SMP Negeri 6 Purwakerto, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IT Bapak dan Ibu Purwakerto sekalian. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Anissa Sekarjazmin, yang akan memandu acara webinar ClassCoin ini hingga akhir nanti. Baik, sebelum kita memulai acara webinar hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa, yang akan dipimpin oleh Bapak Ilham Awnullah, SPDI dari SMP Negeri 1 Purwakerto, kemudian dilanjutkan dengan sombutan, yang akan disampaikan oleh Ketua NKKS SMP Kabupaten Bajemas, Bapak Suhriyanto MPG, kemudian dilanjutkan juga dengan penyampaian materi, yang terdiri dari dua materi, yang akan disampaikan oleh Ibu Ungi Tira Lestari SEMAK, dan juga Ibu Ria Sindia Aska Pusumawati, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita awali acara webinar hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami persilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu yang kami hormat, dan terhati-bapak Ibu yang kami hormati, dan terhati-bapak Ibu yang kami hormat. selamat menikmati 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 jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengundas sebagai semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepada mu ya Allah yang maha yang maha yang maha mengetahui dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat mengetik hikmah yang terkandung di dalamnya jadikanlah kegiatan ini sebagai amat ibadah dan dapat teraksana dengan baik dan sukses dia Allah yang maha pengampun ampunilah dosa-dosa kami dosa dari orang tuam dan para pemimpin kami serta seluruh orang-orang yang telah mendahulikannya kabulkanlah doa kami Rabbana atina fitunya khasana mafil akhirat ya khasana wa kina ababanna subahana robika robil izzati amma yasihim wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ilham Awnullah SPDI semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Tuhan yang mengaksa dan membawa keberkahan untuk kita semua, amin baik Bapak dan Ibu yang kami hormati selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sukhriyanto MPD selaku Ketua NKKS SMP Kabupaten Banyumas kepada beliau kami pastikan Baik terima kasih Mbak Anissa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Purwokerto Bapak Mariono MPD Kepala SMP Negeri 6 Purwokerto Bapak Dwi Ciptaw Satyanto MPD Terus kemudian Ibu Umi Tira Lestari dan Ibu Tia Askar Kusumawati dari Last Point Indonesia Bapak Ibu Guru para peserta webinar yang berbahagia tentu pertama kita bersyukur kehadiran Allah karena hari ini kita diberi kesempatan yang baik oleh Allah untuk belajar sesuatu yang baik yaitu belajar tentang salah satu media pembelajaran plus point ini tentu kita patut syukuri karena tidak banyak orang yang memperoleh kesempatan seperti ini seperti juga kita ketahui bahwa di dalam proses pembelajaran itu peran media pembelajaran itu sangat penting gitu kan untuk itu kita para guru harus terus berusaha untuk memperbarui media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan sehingga pembelajaran atau proses pembelajaran itu bisa berlangsung secara lebih efektif bisa menyenangkan pesan-pesan yang disampaikan oleh guru juga bisa sampai kepada siswa secepatnya dan juga kenal dan kelas point mungkin saya lihat ini merupakan media yang luar biasa apabila kita gunakan itu saya mengenal kelas point itu ketika diklat yang dilaksanakan oleh MKKS kemarin waktu di DS Bibi Rotomo nah Bapak Ibu yang saya hormatkan terutama kita punya waktu 2 jam ini untuk mengenal kelas point dan bagi kami untuk SMP 1 memang memang merencanakan sudah untuk mempelajari kelas point itu lebih intensif nah ini kebetulan kemarin kami digandeng oleh SMP 3 oleh Mas Mariono ayo kita bareng-bareng dan saya menyambut baik untuk ini saya mengucapkan terima kasih ke SMP 3 dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelas point Indonesia yang memberikan kesempatan yang baik ini terus kemudian harapan kami terhadap kelas point ini kalau ini jangan mahal-mahal gitu biar sekolahan itu mau pakai nanti kalau misalkan bagus tapi mahal sekolahan nggak mau pakai mending murah bagus tapi dipakai gitu SMP 1 khususnya ini berencana akan menggunakan kelas point yang pro ya bukan yang gratis yang pro ya yang bayar gitu tapi syaratnya itu harus murah gitu gitu ya syukur-syukur ada bonus-bonusnya gitu ya jadi harapan kami biar kelas point ini tidak hanya dikenal saja tapi nanti juga dipakai syaratnya itu harus terjangkau oleh sekolah-sekolah entah caranya saya tidak tahu dari kelas point nanti strateginya mau seperti apa yang penting kami bisa pakai gimana caranya biar bisa kami pakai kalau mahal pasti kita mikir karena kami sekolah negeri gitu seperti itu nah itu untuk kelas point sehingga nanti harapan kami tidak hanya pada tingkat webinar ini bahkan kalau tidak salah di Banyumas Calakan juga akan merencanakan ada di club gitu nanti tindak lanjut di club jadi webinar dulu nanti ada di club di SMP1 khususnya nanti kalau saya ini mau wakil SMP1 juga akan mengundang secara khusus untuk di club untuk SMP1 saja nanti sarannya itu tadi harus murah gitu kalau murah kita pakai gitu ya setuju ya Pak Yuli ya setuju Mas Mariono sama Masipto mesti setuju kalau yang urusan murah-murah itu mesti setuju nah terakhir kami bayar pesan Pak ya sehingga nanti kita pakai karena saya sudah melihat keunggulan-keunggulan kelas point ini saya sudah lihat nah untuk itu terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Umi Tira Lestari dan Mbak Bia ASKA atas kesempatan baik ini terus kemudian untuk SMP3 Mas Mariono juga terima kasih kepada seluruh peserta juga terima kasih sudah bersedia untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai bermanfaat nanti harapannya seperti itu mungkin itu yang perlu disampaikan dan karena ini waktunya sangat singkat semoga pertemuan singkat ini bisa memberikan manfaat mohon maaf cukup ya cukup gak Mbak Anu Mbak Nisa cukup gak cukup baik terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suhrianto MPD atas sambutannya Bapak dan Ibu yang kami banggakan selanjutnya marilah kita menyimak pemaparan materi pertama yaitu menggunakan kelas poin pembelajaran menjadi menyenangkan yang akan disampaikan oleh Ibu Umitir Alustari SEMRK beliau adalah seorang dosen di sekolah tinggi Universitas Binaniaga Indonesia sekaligus sebagai pengajar akuntansi komputer di SMK Ranti Mula Bogor betul ya Ibu kemudian beliau juga memiliki beberapa prestasi yang pernah diraih diantaranya tiga pilar VCT Indonesia kemudian sebagai pionir kegiatan online di Indonesia sejak tahun 2016 kemudian juga beliau sebagai penyelenggara kegiatan workshop online dan juga sebagai trainer kelas poin Indonesia kepada Ibu Umitir Alustari FEMRK kami persilakan baik terima kasih Mbak Ansa atau Ibu Anissa habis masih muda banget ya jadi saya jadi grogis sendiri atas kesempatannya yang terhormat Bapak Surianto Ketua MKKS SMP Banyumas yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 3 6 Banyumas yang terhormat Ibu Tia Manager kelas poin Indonesia yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar kolaborasi sekolah di Banyumas yang terhormat Bapak Yulias Manto yang sudah mengundang saya bersilaturahmi di Banyumas tapi belum offline ya masih online ini harapannya sih Mbak Tia kita bisa diundang offline ke sana begitu ya yang terhormat Bapak Puspo sebagai CCTV kelas poin Indonesia terima kasih saya Umitir Alustari dari Kota Bogor sudah diizinkan berbagi apa yang saya miliki mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di pembelajaran Bapak Ibu baik Mbak Tia boleh dibantu share screennya baik Bapak Ibu hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar mengenal kelas poin agar pembelajaran Bapak Ibu menjadi menyenangkan sebentar saya tunggu share screen dari Mbak Tia dulu baik menggunakan kelas poin pembelajaran menjadi menyenangkan nanti kita akan lihat gimana menyenangkannya ketika Mbak Tia sudah share screen di pojok sebelah kanan ini Bapak Ibu muncul kode kelas dari kelas poin saya kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan PPT pada saat menerangkan di kelas share screen di pojok kanannya pernah tidak lihat ada kode seperti ini kalau yang belum terinstall kelas poin pasti tidak ada betul ya Bapak Ibu dan selama ini ketika Bapak Ibu menggunakan power poin menjelaskan kepada murid-murid Bapak Ibu pasti power poin ini hanya satu arah nah sebelum saya mau mengajak Bapak Ibu mengenal apa itu kelas poin Mbak Tia boleh gak kita mengadain polling dulu saya ingin tahu ini dari 95 yang bergabung dikurangi saya dan Mbak Tia kira-kira siapa saja yang sudah mengenal kelas poin dan yang belum mengenal kelas poin dan menggunakan kelas poin ini saya bisa menggunakan polling Bapak Ibu polling 2 untuk betul dan salah sudah atau belum mengenal polling 3 nanti ada setuju tidak setuju sangat tidak setuju sampai dengan 6 polling nah hanya dengan power poin ya Bapak Ibu nah caranya bagaimana caranya Bapak Ibu ke browser Bapak Ibu ke browser ketikan ini ya classpoint.app Bapak Ibu saya minta join di kelas Mbak Tia di kodenya 28324 jadi nanti Bapak Ibu ketika mengajak murid-murid yang bergabung di kelas poin Bapak Ibu itu tidak harus menginstall atau mengunduh ya jadi enaknya atau mendownload jadi enaknya murid Bapak Ibu hanya cukup ke browser bisa pakai Chrome bisa pakai Mozilla bisa pakai Safari bisa pakai Opera lalu ketikan classpoint.app kode kelasnya 28324 ini bagaimana bisa dapat kode pertama nanti Bapak Ibu harus download dulu kedua install lalu bikin akun di dalam classpointnya nah lalu Bapak Ibu bikin powerpoint yang biasa lalu nanti di slide kode ini akan muncul secara otomatis apakah kodenya permanent tidak kode ini bisa kita ganti ya nah ini ada 8 orang yang sudah bergabung ya 8 orang sudah bergabung dari 95 yang ikut webinar ini baik saya tunggu 2 menit Bapak Ibu untuk bergabung di kelasnya Mbak Tia baru 9 nih atau ada kesulitan Bapak Ibu bergabungnya jadi ke browser ya Bapak Ibu ke browser ini ketikan classpoint suara saya terdengar Bapak Ibu terdengar ya jadi Bapak Ibu yuk sebelum Bapak Ibu nanti mengajak kode yang bergabung kan Bapak Ibu harus praktek dulu ya nah caranya adalah ketikan di browser Bapak Ibu classpoint.app classpoint.app lalu masukkan kode kelasnya 28324 minimal setengah dari yang hadir 45 berarti masuk di classpoint Mbak Tia baru nanti pollingnya akan kita mulai selamat datang Mbak Ayu dari classpoint Indonesia terima kasih sudah membersamai Bapak Ibu di Banyumas baik yang pertama bergabung disini Bapak Ibu nanti bisa melihat ya yang bergabung adalah ini dipanggilnya apa sih ya saya biasanya manggilnya Pak Deh Pak Deh biasanya dipanggilnya apa sih Mbak Beh ya baik bukan bermaksud tidak sopan ya Bapak Ibu tapi memanggil yang akrab itu katanya lebih mengena biasanya baik yang pertama kali bergabung adalah Mbak Beh sampai akhirnya nanti semua bergabung nah harusnya semua bisa bergabung Bapak Ibu kenapa karena classpoint yang digunakan Mbak Tia ini adalah classpoint pro bedanya apa jadi ada dua ada yang free ada yang pro kalau yang free yang bergabung itu hanya bisa 25 orang tapi kalau yang pro ini bisa sampai 200 lalu bedanya lagi kalau yang free hanya bisa membuat 5 soal bukan 5 soal sedangkan kalau yang pro ini tidak terbatas membuat soalnya dan kalau yang pro nanti di soal model kompetisi ini bisa di export ke Excel sehingga Bapak Ibu bisa menganalisa butir soal jadi enaknya seperti itu Bapak Ibu kita tidak usah merekap jawaban murid-murid tapi nanti kita tinggal mengekspornya ke Excel seperti ini baik saya tunggu satu menit lagi berapapun nanti kita akan mulai polling ya Bapak Ibu tapi sayang banget tidak bergabung semua ataukah ada kesulitan saya ulang caranya adalah Bapak Ibu ke browser boleh pakai Mozilla boleh pakai Chrome boleh pakai Safari boleh pakai Opera lalu ini ya ketikan classpoint.app masukkan kode kelasnya 28324 atau kalau Bapak Ibu punya alat pemindai scan Bapak Ibu bisa scan barcode ini jadi tidak harus ke browser langsung scan barcode kode ini nanti akan bergabung di kelasnya Mbak Tia baik satu menit lagi Bapak Ibu tidak adakah yang mau bergabung nanti biasanya ada doorpress loh Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu tidak coba bergabung di kelasnya Mbak Tia sayang banget nanti tidak memanfaatkan doorpress dari classpoint Indonesia baik minimal satu lagi deh 40 yuk ayo dong Bapak Ibu bantu saya supaya pembelajaran ini menyenangkan baik sudah 40 Mbak Tia baik kita akan mulai pollingnya apakah Bapak Ibu sudah pernah mengenal classpoint sebelum webinar ini true jika sudah false jika belum nah tidak boleh intip-intipan menjawabnya sesuai dengan nurani Bapak Ibu kalau sudah katakan true kalau belum katakan false jangan takut dimarahin sama Bapak Ibu jawabnya harus true semua jangan nanti kalau Bapak Ibu marah-marah biarkan saya yang menjewernya oh enggak ya Bapak Ibu baik pengen tahu katanya gini 7 orang ini yang menjawab siapa aja Bapak Ibu tinggal klik di kotak hijau ini nanti akan terlihat nama responden yang mengisi polling saya bisa di klik ya Mbak Tia di warna hijau ini nah ini Bapak Ibu kalau saya salah menyebut maaf ya Pak Rizky begitu ya Mbak Ibu Sinta Ibu Rini Ibu Jasmin Babe Budwi Budwi Setia Budwi Asih Budur ini siapa yang Bapak Tuslim nah ini yang sudah mengenal kelas point nah ternyata 71% belum mengenal kelas point dari mulai Ibu Ais Ibu Yanti Bapak Sulis Tio Ibu Rina Bapak Ilham sampai dengan ke Bapak Tegar baik 30 detik lagi Mbak Tia kita tunggu pollingnya nah seperti ini Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu di dalam pembelajaran juga bisa melakukan polling ini ya misalnya atau polling ini bisa dipakai nanti pemilihan ketua misalnya langsung bisa di dalam kelas point kita baik Mbak Tia rupanya 71% belum mengenal kelas point baik kita tutup ya Bapak Ibu dan ini bisa kita masukkan ke slide kita Bapak Ibu kita masukkan ke slide kita dan akan menambah slide kita kalau tadi saya tidak mengadakan polling belum ada polling tidak ada grafik di dalam PPT kita di PPT saya ketika polling ini sudah selesai saya akan masukkan ini ke PPT saya maka saya bisa lihat bertambah PPT saya bisa ditutup dulu Mbak Tia kita kasih lihat ke Bapak Ibu nah di slide kedua ini Bapak Ibu ini adalah penambahan polling yang tadi saya lakukan jadi nanti kalau saya mau mengevaluasi saya tinggal klik grafik ini nanti saya tinggal catat siapa yang menjawab sudah dan siapa yang menjawab belum baik Bapak Ibu terima kasih atas pollingnya kita lanjut ke slide berikutnya nah di slide berikutnya boleh dong kita kenalan dulu saya akan menggunakan fasilitas di kelas polling adalah namanya pick name pick name ini kotak-kotak warna yang bisa saya pergunakan untuk banyak hal Bapak Ibu kalau di pembelajaran saya lagi membosankan misalnya saya akan gunakan pick name ini untuk icebreaking saya akan minta murid-murid saya sambung kata misalnya pada siang hari ini nanti saya buka kotak nomor 2 misalnya boleh dibuka ya mbak ya nah ini ada Bunur Bunur sambung kata yuk bikin tiga kata dari pada siang hari ini nanti Bunur nyambung katanya apa misalnya seperti itu atau pick name ini bisa saya pergunakan untuk ulangan harian saya panggil nama Bunur gitu ya ibu kebetulan saya mengajak Pak Nur Bu Umi sepertinya terkendala audionya halo enggak halo oke tadi terputus ya boleh diulang kembali iya baik jadi pick name ini bisa saya gunakan juga bapak ibu untuk ulangan harian berarti boleh yang coklat baris pertama nah saya akan tanggil Pak Surya misalnya di pembelajaran saya saya tanggil maaf ya bapak Surya coba sebutkan perkiraan diakutansi manual karena perkiraan itu berbeda antara diakutansi manual dan di mayo nanti saya minta murid saya yang bernama Surya menyebutkan misalnya nah ketika Surya sudah menjawab saya minta Surya memilih satu warna untuk pertanyaan berikutnya misalnya baris ketiga yang paling kiri yang hijau nah ibu Rini baik Rini silahkan pertanyaan berikutnya jadi pick name ini bisa kita modifikasi atau kita pergunakan untuk absen misalnya seperti itu bisa juga baik baik bapak ibu hari ini saya mau pergunakan pick name ini untuk perkenalan berarti di reset dulu kita ulang kita perkenalan dari yang mana ya cap chip cup saya suka gitu bapak ibu cap chip cup yang orang pertama nah pasurnya pasurnya boleh dinyalakan micnya perkenalan doang nama dari sekolah mana mengajar mata pelajaran apa halo pak surya ada babe babe ini kenapa pada pendiem semua gak ada ya mbak tia kayaknya ya kalau gak ada pak surya ada atau ibu surya babe ini kok ada suaranya atau dimatikan micnya atau kita pilih lagi mbak tia coba satu lagi nah babe babe namanya dari sekolah mana tau sih jabatannya tapi gak apa-apa doang kenalannya babe babenya ilang babenya mana ya waduh pak surya ada nih pak surya ayo kenalan pak ada ayo saya surya dari smb negeri tiga brokerto mau ngajar apa pak seni budaya oh seni budaya kayaknya kalau urusan seni nanti saya menghubungi bapak nih boleh oke nanti atas perkenalan ya babenya kayaknya lagi gak ada sekarang kita satu lagi mbak tia kita coba yang ungu baris kelima ibu ida ada ibu ida ada halo gak ada ya babe aja deh be saya yulia yulia smb negeri jika purwo ketuh oh iya salam mengajar ipa jadi seperti itu bapak ibu jadi di awal misalnya kita mau apa ya menggali pemahaman murid-murid kita di pembelajaran sebelumnya kita bisa menggunakan pick name seperti ini jadi pick name ini nanti bisa bapak ibu modifikasi ya untuk apa saja bisa untuk ice breaking tadi saya bilang merangkai kata gitu ya atau tadi untuk perkenalan atau untuk ulangan harian jadi seperti itu baik mbak tia kita lanjut ke slide berikutnya nah sekarang saya akan menggunakan fasilitas class point berikutnya adalah word cloud pertanyaannya disini boleh tahu gak tadi siang bapak ibu makan apa ya nah saya akan menggunakan fasilitas di class point adalah word cloud baik silahkan bapak ibu dituliskan tadi siang makan apa ya wah nasi kotak nasi ayam nah bapak ibu apabila jawaban ini nanti menjadi jawaban favorit dia akan menggelembung membesar bapak ibu ya jadi dan kita bisa lihat siapa yang menjawab nasi kotak di klik saja di tulisan yang nanti akan terlihat siapa yang menjawab nasi kotak ya jadi nasi kotak ini agak membesar nasi padang ini juga agak membesar ada tiga yang menjawab nasi kotak ibu Sinta bapak Rizky sama ibu Dwi nah seperti itu bapak ibu kita jadi bisa melihat jawaban dari murid-murid kita ini baiknya word cloud ini dipergunakan untuk apa bapak ibu nanti bisa memodifikasi bapak ibu bisa menggunakan ini untuk menanyakan ini dari murid-murid kita tentang sesuatu yang baru misalnya sebelum pembelajaran atau bapak ibu memberikan soal minta jawaban dari anak-anak itu bisa dipergunakan jadi nanti tergantung modifikasi bapak ibu guru semua wah ada ndok bebek ndok itu telur ya telur bebek ayam goreng nasi laut rendang jadi lapar ya mbak Tia ya yaudah luban ini luban ini ini ya kalau di di Bogor ini apa ya luban itu apa ya gado-gado bukan kecel ya bukan ya luban oke nasi rames sayur budin itu apa ya sayur budin itu saya baru deker nih telepon oh telepon baik seroto itu apa soto soto oh soto soto aja baik nah bapak ibu ini yang menjawab baru sedikit ya kita bisa lihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab artinya jadi seperti itu ya kita bisa lihat nanti siapa yang sudah menjawab siapa yang belum ya mbak Tia ya jadi seperti itu dan kita juga nanti bisa melihat jawaban favoritnya di highlight answernya adalah nasi dan jawaban ini bapak ibu jawaban ini bisa kita masukkan ke slide kita kita masukkan ke slide kita nah setelah dimasukkan ke slide kita kita mau membahasnya bisa kita coret-coret dengan menggunakan pena bapak ibu nah nah seperti ini penanya dipilih lalu kita terangkan kita coret-coret seperti ini nah waduh sayur katanya mbak Tia lagi nulis seperti ini dan hasil coretan ini kembali bisa menjadi powerpoint ya baik dan ini bisa kita jadikan kembali powerpoint kita minta disimpan mbak Tia nah di slide kelima saya yang bapak ibu tadinya tidak ada nah ini kembali menjadi slide tambahan saya ketika saya sudah menerima respon dari murid-murid dan saya coret-coret hasil coretannya hasil respondennya kembali menjadi powerpoint saya dan di slide ke enam ini adalah jawaban favorit baik lanjut ke slide ke tujuh mbak Tia baik bapak ibu saya akan menggunakan fasilitas dari classpoint yang berikutnya yang adalah short answer nah kalau short answer sama workload bedanya apa kalau short answer ini bisa lebih panjang bapak ibu bisa 1500 karakter jadi agak lebih panjang kalau workload tadi hanya 40 karakter nah sekarang saya mau minta nih jawaban bapak ibu boleh tidak bercerita pengalaman saat PJJ bapak ibu silahkan menuliskan pengalaman bapak ibu saat PJJ menggunakan fasilitas berikutnya di classpoint adalah short answer baik ini saya setting waktunya adalah 4 menit ya bapak ibu yang menjawab baru 3 yang menjawab baru 3 baru 3 ya bapak ibu kata bu di PHP kata Paris sulit terus kata bu Sinta sulit membuat siswa disiplin betul bu sama bu kata kata babes asik kerja di rumah tapi terima gaji wah kalau begitu asik ya pak terus kata budwi setia siswa susah bergabung kata ibu Ivi ada suka ada duka dukanya bila siswa banyak yang off ada yang sambil tiduran dan ada yang mager kata burini bisa ngajar di rumah sambil bikin kue wah bu kirim ke bogor ya bu kuenya ya menyenangkan terus dari busri aku sedih gak bisa ketemu murid-murid yang cantik dan ganteng nah apabila bapak ibu jawaban ini ingin difavoritkan maka bapak ibu tinggal memberi tanda love atau ingin mendownloadnya satu persatu maka tinggal di download atau nanti di download semua gak masalah nah di lag status ini bapak ibu bapak ibu bisa melihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab nah kita lihat di lab status minta di klik mbak ya di lab statusnya nah dari 53 yang bergabung di kelasnya mbak tiah ada 24 yang belum menjawab bapak ibu depending ini adalah murid-murid kita nanti yang belum menjawab kalau yang 29 ini adalah yang sudah menjawab jadi nanti kita bisa memanggil nih sekarang 21 21 murid yang belum menjawab kemana ya ini murid saya murid ibu kemana ya kok belum menjawab gitu ya karena kalau di Bogor ini masih PTMT ya bapak ibu ya jadi setengah di rumah setengah di sekolah bergantian seperti itu nah kalau kita melakukan hybrid learning pembelajarannya supaya bareng gitu ya kan kita setengah di sekolah setengah di rumah kita pakai class point seperti ini bisa kita panggil-panggil ini mbak Tia Aska nih belum menjawab kemana jangan-jangan di dapur nih bikin susu atau bikin camilan begitu belum menjawab kita bisa memanggilnya bapak ibu dengan class point seperti ini baik mbak Tia sudah kita close dan kita juga bisa memasukkan ini ke slide kita bapak ibu ya jadi seperti ini atau bapak ibu ingin mereview nanti di rumah maka bapak ibu safe nah ketika kotaknya berwarna hijau ini bisa di set bisa dievaluasinya reviewnya nanti di rumah tidak harus hari ini mereviewnya sampai berbulan-bulan pun tidak hilang bapak ibu hasil dari review yang sudah kita simpan seperti ini baik mbak Tia kita lanjut ke slide berikutnya saya akan menggunakan fasilitas class point berikutnya adalah pilihan ganda pilihan ganda ini ada dua jenis bapak ibu ada mode kompetisi ada tidak mode kompetisi nah saya menggunakan mode kompetisi silahkan bapak ibu tebak dari gambar ini kira-kira jawabannya apa ya jawabannya apa jawabannya di class point ya bapak ibu silahkan pilih A, B, C atau D nah nanti kita lihat jawabannya siapa yang menjawab paling pertama siapa nanti kita akan lihat respon dari murid nah kira-kira apa ya ada ada ini bapak ya ditambah M kira-kira menjadi apa ya ini tebak gambar nah di dalam tiga ganda ini bapak ibu bisa memodifikasi pembelajaran bapak ibu ya nah yang menjawab sudah 29 dari 54 yang bergabung kita bisa lihat respon dari murid-murid kita misalnya ada yang menjawab A 7 orang ini bapak ibu tinggal diklik di kontaknya akan mengetahui yang jawab A siapa jawab B siapa jawab C siapa jawab D siapa nah sekarang kita stop berarti ya gak usah lama-lama kita stop kita lihat jawaban yang betul adalah C pulau batam ya ada pulau ada batako ditambah M pulau batam nah nah kita melihat di leaderboard ini bapak ibu siapa yang menjawab pertama nah yang menjawab pertama adalah ibu Yasmin ya dia menjawabnya betul nah ini bisa kita lihat sampai dengan 20 responden tapi kalau kita nanti pindahkan ke Excel bapak ibu nanti akan terlihat semua ya ini bisa bapak ibu export ke Excel dan nanti akan menjadi analisa buka soal jadi kalau bapak ibu bikin pertanyaan 10 dia akan berjajar di 1 sampai di 10 ya jadi yang bisa ditampilkan disini hanya 20 responden tapi kalau dipindahkan ke Excel bisa sampai ke 200 responden baik kita lanjutkan ke slide berikutnya nah saya akan menggunakan fasilitas close point berikutnya adalah slide drawing bapak ibu jadi murid kita minta menggambar nah hari ini saya meminta bapak ibu tolong lingkari ada berapa muka manusia yang terdapat di dalam gambar ini silahkan bapak ibu pilih penanya lingkari lingkari ya lingkari gambar wajah gambar wajahnya dan biasanya kalau slide drawing ini membutuhkan waktu agak lama bapak ibu nanti tinggal disetting atau tidak usah disetting nanti tinggal ditambah waktunya belum ada yang menjawab nih bapak ibu dari permintaan membulatkan gambar wajah ini bisa diajarin caranya nah bapak ibu open slide dulu bapak ibu open slide lalu pilih penanya bapak ibu mau pakai pena warna apa kitan hijau merah kuning atau ini biru ya nah ini di lingkari lingkari seperti ini bapak ibu nah kalau sudah bapak ibu klik submit gitu nah klik submit nanti akan terkirim ke gurunya jadi seperti ini nah nah di sayanya akan terlihat nah ini ya jawabannya padahal gambarnya banyak ya bapak ibu ya tapi bapak ibu mungkin tidak melihatnya sebenarnya banyak ini gambar wajahnya jadi seperti itu bapak ibu dan ini bisa kita simpan dan bisa kembali dimasukkan ke slide kita enaknya begitu bapak ibu hanya dengan satu aplikasi PPT kita bisa kita modifikasi menjadi banyak dari jawaban murid-murid kita baik mbak Tia kita lanjut dulu nanti kita lanjutkan nah sekarang saya akan menggunakan fasilitas yang berikutnya nih bapak ibu fasilitas yang berikutnya adalah upload image image upload ya fungsinya untuk apa pada saat bapak ibu misalnya memberikan tugas nah bapak ibu meminta murid-murid bapak ibu mengirim jawabannya di foto dulu baru dikirimkan jadi kalau bapak ibu meminta anak-anak mencari foto di google maka itu harus di download dulu ya bapak ibu tidak bisa langsung dikirimkan nah sekarang saya minta bapak ibu mengunggah foto apa saja kalau bisa foto liburan terakhirnya atau foto apa saja ya supaya supaya terlihat waduh foto apa ini mbak tia waduh agak serem fotonya mbak tia jadi seperti ini ya bapak ibu baru satu orang yang mengunggah fotonya jadi seperti ini bapak ibu bisa meminta murid-murid bapak ibu misalnya hari ini ibu ingin lihat nih foto kalian menggunakan seragam nah itu bisa bapak ibu mereka foto lalu di upload ke slide bapak ibu jadi seperti ini saya kira dari tadi saya tuh mute bumi jadi bumi ngomong ternyata tidak mute tinggal ngomong aja ya iya nah jadi seperti ini bapak ibu ya bapak ibu bisa meminta murid-murid bapak ibu mengupload jadi image upload ini bisa kita modifikasi untuk apa untuk absen untuk jawaban siswa itu bisa ya bapak ibu ya jadi tergantung bapak ibu nanti menggunakannya di pembelajaran bapak ibu mau seperti apa baik sudah dulu mbak tia nggak bapak jadi seperti ini ya bapak ibu ya kita save saja lalu terakhir kayaknya saya minta respon dari bapak ibu refleksi tentang task point ini kira-kira menurut bapak ibu seperti apa ya satu kata tentang task point di dalam pembelajaran kita silahkan mbak ibu mantap oh belum ada mantap nih biasanya mantap ibu ya menarik menarik katanya sudah sudah ada 23 nah jadi seperti ini ya bapak ibu seperti tadi ya ini adalah woodcloth woodcloth ini awan kata ya jadi dia bisa membesar kalau itu merupakan jawaban yang favorit gitu ya tapi kalau hanya satu-satu tidak favorit biasanya dia tidak membesar jadi seperti itu saya tunggu nah apabila ini kan ada setting jawabannya bapak ibu apabila bapak ibu memerlukan jawaban yang lebih panjang bapak ibu bisa menambah waktunya disini per 15 detik jadi misalnya bapak ibu kayaknya ini murid-murid butuh agak sedikit lama maka tinggal ditambahkan waktunya disini ya jadi seperti itu nah baru 41 dari 59 mudah-mudahan menjawab lucu nih ada yang bilang mahal nah minimal class point berarti ya nanti nanti diterangin sama minimal class point Indonesia baik sudah saja mbak baik bapak ibu demikian presentasi dari saya nanti akan dilanjutkan oleh mbak Tia sebagai manager class point Indonesia dari kota Bogor saya serahkan ke kota Depok silahkan mbak Tia terima kasih ke kota Banyumas dulu kembalikan ke ibu Anissa silahkan ibu Anissa terima kasih ya sama-sama ibu Umi terima kasih kami sampaikan kepada ibu Umi Tiraalastari SEMAK atas kemamparan materinya baik bapak dan ibu yang kami hormati selanjutnya marilah kita menyimak pemaparan materi yang kedua yaitu mengenal class point secara lebih mendalam yang akan disampaikan oleh ibu Ria Sintia Askaku Sumawati atau yang akrab dipanggil dengan ibu Tia beliau memiliki pengalaman selama 17 tahun di bidang sales marketing dan customer service dan saat ini beliau bekerja di class point sebagai country manager Indonesia dan juga memiliki usaha kursus bahasa Inggris langsung saja kepada ibu Tia kami persilahkan untuk memaparkan materinya terima kasih ibu Anissa saya harusnya dimengkelnya Dek Tia aja nih Dek Tia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat siang yang terhormat Pak Suryanto MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwokerto dan Kepala MKKS SMP Banyumas Pak Mariono MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Purwokerto Pak Dwi Cipto Setianto MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Purwokerto kesayangan kami Pak Babe Pak Yulias Yulias Manto Prabowo dan pastinya Bapak Ibu Guru hebat di Purwokerto serta kesayangan kami semua Ibu Umi Tirara Lestari dan ada Pak Puspo Andoko juga selaku certified class point class point certified trainer Indonesia salam kenal Bapak dan Ibu hebat saya Tia dari class point kayaknya saya denger-denger di Banyumas di Banyumas jadinya di Purwokerto suka pantun saya mau mulai dengan pantun sore-sore pengen tumbas buah duku seeng tak tuku malah putu ayu siang ini ketemu Bapak Ibu Guru ruasannya seweneng hatiku udah oke belum tuh Bu Umi Bu Umi ngerti gak tuh pakai bahasa Jawa ya oke puwinter oh puwinter kan belajar dari Pak D oke baik Bapak dan Ibu Guru terima kasih sekali kesempatannya kepercayaannya dan senang sekali kami bisa berbagi di kesempatan hari ini tiga sekolah sekaligus luar biasa ini sangat jarang sekali istimewa sekali Alhamdulillah kami bisa berbagi sore ini siang sore ini semoga berkenan jadi melanjutkan apa yang Bu Umi tadi sampaikan saya mungkin akan izin untuk share screen terlebih dahulu baik saya coba share apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu sudah terlihat sepertinya ya sudah oke Maturnowun jadi kita ada tagline Bapak dan Ibu Guru Inknoclasspoint membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang interaktif nah memang classpoint ini sedikit terkait dengan kami kami perusahaan berbasis perusahaan edukasi berbasis teknologi jadi nervous nih saya yang mengembangkan perangka software dan hardware untuk kebutuhan pembelajaran interaktif softwarenya kami punya classpoint dimana classpoint itu terintegrasi sebuah add-in atau pengaya yang ada di dalam PowerPoint jadi gak kemana-mana seperti yang tadi sudah dipraktekan oleh Bu Umi ya bahwa ternyata pembelajaran dengan classpoint di dalam PowerPoint ini bisa jadi dua arah perpanjangan tangannya Bapak dan Ibu Guru melalui teknologi menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan nah apalagi sekarang kita dituntut sebagai guru untuk bisa membawa serta nuansa industri teknologi 4.0 nih ke kelas ya jadi blended learning itu hot topic banget nih trending banget viral banget dimana-mana banyak sekali yang membicarakan tentang hybrid class seperti apa salah satunya adalah membawa nuansa teknologi yang tidak terlalu kental ke anak-anak agar mudah digunakan dan juga meningkatkan minat siswa dalam belajar dan nomor satu terpenting efektif efisien mempersingkat waktu yang sekarang dipangkas ya di dalam kelas ya dan memastikan adanya prokes pastinya nah tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu Guru classpoint memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan quiz secara langsung di dalam Microsoft PowerPoint nah seperti ini jadi tidak kemana-mana adanya di dalam PowerPoint saya akan keluar dari tampilan slideshow nah dia adanya di bagian atas ya jadi inkno classpoint dia sebagai tambahan menu di dalam PowerPoint tersedia beberapa fitur-fitur yang ada saya akan jelaskan lebih lanjut Bapak dan Ibu Guru saat ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia lebih dari 100 negara sudah menggunakan classpoint untuk mengajar tidak hanya tata muka atau virtual tapi juga secara blended learning nah di Indonesia sendiri sangat ramai sekali digunakan tidak hanya dalam pembelajaran secara daring tapi juga luring plus daring dan juga biasa digunakan untuk ujian juga ternyata ya untuk apa ulangan harian juga karena hasil nilai itu bisa diolah dan juga bisa diunduh ke dalam bentuk Excel dimana untuk bisa analisa lebih lanjut ya Bapak dan Ibu Guru nah bagaimana sih classpoint dapat membantu apa sih gabaran besarnya terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam classpoint primadona kami Bapak dan Ibu yaitu mengubah slide menjadi quiz jadi hanya dengan klak klik klak klik saja powerpoint yang biasa bisa jadi quiz yang interaktif bisa jadi dua arah anak-anak tidak perlu download apapun ya jadi mereka hanya perlu seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini hanya perlu untuk masuk ke classpoint.app di browser manapun dan juga ini yang pertama kali kita suguhkan ke rekan-rekan guru kita yang ada di daerah yang infrastrukturnya belum sekuat di daerah saya adalah oh ternyata classpoint ringan ya mbak ya karena tidak bergantung sepenuhnya kepada cloud gitu jadi memang memutuhkan kuota internet tapi ternyata tidak sebanyak yang ada di luar sana gitu ya baik seperti apa bentuknya Mbak dan Ibu langkah-langkahnya langkah pertama pastinya kita harus sudah punya slide powerpoint yang siap untuk dijadikan quiz lalu langkah kedua adalah kita tambahkan tombol pertanyaan interaktif seperti ini kurang dari dua menit Mbak dan Ibu sudah siap ada satu slide atau beberapa slide yang bisa langsung dihadirkan ke anak didik asiknya Mbak dan Ibu kita bayangkan bersama misalnya kita ada satu pertanyaan ke anak didik kita kita taruh di papan tulis kita mau anak-anak kita untuk maju ke depan menjawab bayangkan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk satu anak bergantian menunggu yang lain nah biasanya itu ribu tuh ada yang ngobrol ada yang deg-degan gitu ya sambil nunggu nunggu gantian giliran dia maju ke depan bayangkan kalau ini bisa dilakukan sekaligus kurang dari 5 menit Bapak dan Ibu sudah dapat semua jawaban anak-anak satu kelas jadi ada sense of competition juga jadi anak-anak jadi berkompetisi wah dia udah ngumpulin jawaban saya belum jadi luar biasa bahwa ternyata teknologi bisa membawa kita atau bisa membantu kita sebegitunya ya karena memang anak-anak kita tidak lepas dari yang namanya gawai dan bagaimana kita bisa memastikan memaksimalkan gawai ini untuk bisa digunakan anak-anak didik mencapai atau mengantarkan mereka untuk mencapai achievement atau target yang diinginkan salah satu targetnya pasti beberapa dan Ibu sudah sering mendengar HOTS ya gimana anak ini bisa berpikir kritis nah sekarang daripada internet yang ngajarin anak kita benar kita aja yang ngajarin anak kita pakai teknologi ya saya udah kayak Mario Teguh ini ngomongnya nah Bapak dan Ibu tadi seperti ini siswa tidak perlu menandat apapun mereka hanya perlu diberikan tadi ya kode kelas nah Bapak dan Ibu di Classpoint kita sedang mengembangkan Classpoint versi 2 dimana akan ada banyak lagi fitur-fitur yang baru salah satunya adalah ini pasti Bapak dan Ibu senang banget di dengarnya kalau ini kita bisa lihat oh iya Pak Yulias datang pertama kali ini adalah absensi pengen gak sih kalau absensi ini bisa di-download terus kita tahu anak mana yang bergabung dari menit keberapa sampai menit keberapa gitu ya nah itu sedang dalam tahap pengembangan kita akan masukkan ke dalam fitur selanjutnya nah dan ada beberapa banyak fitur lainnya apabila Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint yang sama dengan kelas yang berbeda tapi Bapak dan Ibu tidak ingin anak-anak di kelas pagi misalnya ikutan lagi ini tinggal di New Class Code jadi kalau saya ketekan ini Bapak dan Ibu terlogout secara otomatis atau misalnya saya mau kick satu deh Tia nih wah Tia ada double namanya ada Tia Aska ada Tia Ibu pilih satu aja ya yang mau yang mana yang Tia atau Tia Aska Tia Aska aja Bu oke yang ini saya keluarkan apa yang terjadi di classpoint.app di layar si anak yang terjadi adalah seperti ini terlogout secara otomatis tadi saya login ya baik saya akan kembali lagi Bapak dan Ibu ke sini saya akan melanjutkan kita ada primadona fitur primadona ya ada lima yaitu ada multiple choice atau pilihan ganda ada word cloud awan kata ada short answer jawaban singkat ada slide drawing menggambar pada slide dan ada image upload atau unggah gambar ya baik sampai sini sebelum saya masuk ke pertanyaan dan mungkin menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana cara setting setiap pertanyaan saya akan membawa dulu Bapak dan Ibu ke fitur tambahan yang ada di classpoint nempel kemana-mana ya yaitu dan bisa tidak ditempelkan ya bisa juga toolbarnya ya tadi saya sudah jelaskan sedikit Bu Umi sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menambahkan catatan coretan gitu ya atau penjelasan dari setiap apa namanya ikon atau setiap hal yang kita ingin jelaskan lebih lanjut dengan anak-anak nah selain mode anotasi dengan pena digital yang berbagai warna kita juga ada highlighter seperti ini ya stabilo deh ya kalau kita terkenalnya di Indonesia kita juga pastinya ada bisa dihapus dan juga kita ada kadang Bapak dan Ibu pengen ini gak sih pengen menjelaskan aduh enak nih kalau ada papan tulis gitu ya saya mau coba pakai papan tulis ah gitu nah di class point kita ada papan tulis digital yang memuat hingga enam papan tulis dengan background yang berbeda nah whiteboard ini jika ditekan Bapak dan Ibu punya pilihan saya hanya hadirkan empat di sini baik saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa memberikan tambahan pada whiteboard yang ada misalnya Bapak dan Ibu sudah ada whiteboard yang disimpan dari Google misalnya misalnya hari ini wah hari ini mau saya jadiin posternya mau saya jadiin gepeng deh tuh ya poster webinar ya nah ini bisa dijadikan apa namanya bisa dijadikan satu bentuk whiteboard yang Bapak dan Ibu inginkan atau jika Bapak dan Ibu suka slides misalnya saya coba buat slides yang baru saya duplicate slides di sini saya hapus di dalamnya nah misalnya saya suka banget nih yang ini saya mau tambahin satu deh ini saya tambah lalu saya jadikan whiteboard bisa bisa caranya adalah pastikan pilih slidesnya lalu whiteboard backgroundnya Bapak dan Ibu dipilih tiga titik ini pilihnya adalah use current slide atau slide yang saat ini digunakan nah dia langsung masuk slide apa yang terjadi nah ini sepertinya ada yang nanya ya apa yang terjadi apabila kita tampilkan misalnya di tengah-tengah pembelajaran ingin coba menampilkan papan tulis seperti ini nah sudah ada papan tulisnya tadi posternya dengan gepeng-gepengnya ini ya kenapa gepeng karena ukurannya harus 16.9 16.29 ya ukuran presentasi atau kita bisa ganti dengan yang tadi kita sudah sematkan di sini dan kita gunakan ini untuk menulis 3x3 misalnya ya sama dengan asik banget ya sama dengan berapa sama dengan titik-titik nah kalau sudah kayak gini misalnya oke anak-anak ini ini kita skip coretannya kita tambahkan class point di sini misalnya anak-anak kita mau mereka menjawab dengan word cloud gitu ya 3x3 sama dengan oke tinggal diaktifkan nah ini anak-anaknya sudah bisa langsung jawab deh ya secara bersamaan semuanya padahal kalau di ruang kelas kita mintanya 1 anak itu ke depan 9 1 anak 12 misalnya gitu kan ya atau 4x4 16 sempat gak sempat harap dibalas gitu ya seperti itu Bapak dan Ibu Guru terima kasih sekali yang sudah menjawab ya nah semudah itu dan tadi juga sudah ada sudah di apa perkenalkan dengan quick poll kita ada 4 jenis quick poll ada true false yes no unsure feedback 5 level seperti apa nah feedback 5 level ini saya akan perlihatkan wah saya keluar tadi ya 28324 28 28324 seperti ini nah ada strongly agree setuju banget ada yang setuju ada biasa saja ada yang tidak setuju dan sangat tidak setuju gitu ya bayangkan kita bisa minta anak-anak untuk menyampaikan opininya lewat jajak pendapat yang sederhana misalnya pertanyaannya apa tiba-tiba sudah ada polling aja ya misalnya Pak Babeh orang terganteng di Purwokerto misalnya wah iya setuju banget nah kan masuk deh tuh nih semuanya setuju ya coba ini diperhatikan Pak Babeh ya kalau ada yang tidak setuju dimintain nomor teleponnya baik seperti ini ya Bapak dan Ibu ada yang tidak setuju apakah kita buka ini Pak Babeh baik jadi seperti ini cara kita untuk bisa meningkatkan konsentrasi anak-anak minat siswa lagi bayangkan kalau sudah biasanya anak-anak biasa rebahan gitu ya saya ada jadwal rebahan hari ini Bu tapi karena sekarang PTM gak ada jadwal rebahan lagi yaudah deh kita adakan satu game-game menarik seperti ini misalnya untuk bisa mengembalikan fokusnya anak-anak kembali gitu nah baik terima kasih sekali untung gak ada yang sangat tidak setuju mari kita stop saja agar tidak ada yang baik ini semua setuju ternyata ya bukan semua deh ada 67% setuju Pak Babeh orang terganteng di Purwakerto baik saya akan insert result as a slide kalau disini kan kita masih bisa melihat siapa saja melihat yang menjawab apa ya nah kalau misalnya kita tutup ini sudah jadi slide ini tidak bisa lagi kita lihat siapa menjawab apa tapi sebetulnya jawabannya tersembunyi di bagian bawah Bapak dan Ibu apabila saya tarik dari bawah ke atas nah terlihat siapa menjawab apa ini bisa di copy di apa namanya di copy paste ke dalam Excel ke dalam bentuk apapun notepad jadi bisa untuk analisa lebih lanjut ya dan bisa di download pastinya baik itu tadi kita berbicara tentang jajak pendapat dan juga beberapa fitur yang ada di dalam toolbar nah saya mau tanya ke Bapak Ibu sebenarnya saya akan kembali ke kolom oke ke Google Meet sekarang saya akan kembali ke Google Meet saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk mencari atau bukan mencari ya untuk menjawab apakah Bapak dan Ibu saat ini bergabung menggunakan handphone atau menggunakan laptop bisa menjawab di kolom chat silahkan dan jika ada pertanyaan juga boleh di share juga di kolom chat nanti kita bisa jawab pertanyaan bersama-sama dengan menggunakan laptop ya Pak Puspa baik oh iya hari ini juga akan kami bagikan Bapak dan Ibu Guru kode pro satu bulan untuk semua orang ya semua Bapak dan Ibu Guru yang hari ini bergabung di kelas kami kita akan bagikan kelas point pro satu bulan apa saja bedanya kelas point pro dan yang basic nah kita nanti akan jelaskan lebih lanjut tapi kalau yang basic itu umur hidup gratis ya jadi bisa dikatakan baik oke PC laptop PC laptop Alhamdulillah siap kalau gitu nah kalau gitu pertanyaan yang berikutnya adalah apakah nah kalau kayak gini kan kita saya jadi ngeliatin terus nanti kalau ada yang chat lagi di kolom chat saya harus manjat ke atas gitu ya jawabannya ya jadi ini betul-betul cara yang lama sekarang karena kita sudah punya kelas point kita adakannya di kolom gawai oke ada yang memakai gawai terima kasih saya akan menggunakan kelas point untuk lebih lanjutnya saya akan mengajak bapak dan ibu untuk bagaimana cara kita instalasi kelas point ya jadi bagaimana cara downloadnya bagaimana cara installnya saya akan coba tampilkan kembali screen saya bapak dan ibu baik sudah kembali terlihat sepertinya ya baik ya saya akan mengajak bapak dan ibu untuk cek lengkapan dan kondisi laptop PC sesuai dengan perasyarat instalasi kelas point jadi karena tadi saya sudah bertanya apakah bapak dan ibu memakai laptop atau PC yang memakai laptop atau PC bisa ikut menjawab atau yang memakai gawai juga dan tahu kelengkapan laptop atau PC bisa ikut menjawab baik perasyarat instalasi kelas point adalah dia minimal bukan dia dong kita kami minimal Windows 7 8 10 atau 11 dan Microsoft Office nya versi desktop ya bapak dan ibu jadi bukan yang online adalah versi 2013 2016 2016 2019 atau 365 makin tinggi makin keren dan OS build nya minimal 14 393 apaan tuh nah nanti kita cek bareng-bareng ya baik saya akan menanyakan terlebih dahulu bapak dan ibu pertanyaan ini yang sudah tergabung di classpoint.app silahkan menjawab apakah versi Windows yang digunakan ini A. Windows 7 B. Windows 8 C. Windows 10 D. Windows 11 atau E. Tidak tahu walah cara ngecek itu P. Mbak Tia saya bahasa jawanya rada kaku nih udah lama gak pulang kampung baik silahkan bapak dan ibu ditunggu nah kebanyakan ternyata di C ya Windows 10 baik nah memang kenapa ada beberapa pertanyaan kenapa sih Mbak Tia ada perasyarat khusus karena ini adalah add-in yang tergabung di dalam powerpoint kita harus memastikan semua fitur itu berjalan dengan baik sekali ya tanpa hambatan dan ada memang perasyarat yang disematkan oleh powerpoint memastikan fitur-fitur yang ada ini dapat berjalan dengan lancar ya ada beberapa dengan Windows 7 nah tidak ada yang Windows 8 sepertinya ya ini bapak dan ibu ini bisa kita sembunyikan jawabannya bisa kita nyalakan kembali dan ini tidak ada saya menggunakan multiple choice yang tidak ada mode kompetisinya ya itu tidak ada jawaban yang benar atau salah ya baik oke sudah ada 26 ternyata ada yang menggunakan Windows 8 juga bagaimana cara mengeceknya nah saya akan mengajak bapak dan ibu untuk cara mengecek Windows berapa kita saya akan masuk ke sini nah di bawah ini kita bisa lihat di sini kita bisa cek Windows setting ya atau boleh deh biasanya saya langsung begini aja view ram info itu biasanya keluar semua prosesornya keluar ya nah seperti ini jadi ada jenis-jenis prosesor Windows yang digunakan juga ini dia saya sudah upgrade ke Windows 11 jadi dia bisa digunakan di Windows 11 nah OS build-nya pun terlihat di sini ya di class point itu minimal OS build yang bisa install adalah 14393 jadi untuk Windows 10 biasanya sudah di atas itu ya baik saya akan kembali ke bagian ini sudah 28 orang menjawab terima kasih sekali Bapak dan Ibu Guru jadi mungkin saya close submission ya saya save for review saya akan kembali ke selanjutnya nah ini selanjutnya nih versi Microsoft yang digunakan boleh saya tanya ke Bapak dan Ibu Guru apakah menggunakan Microsoft A 2013 B 2016 C 2019 D 365 365 nya bukan yang guru inovatif ya Bapak dan Ibu tapi yang versi desktop offline seperti ini di bawah 2013 atau tidak tahu mbak bagaimana itu cara ngeceknya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara ngeceknya Bapak dan Ibu Guru karena kalau saya stop ini nanti apa namanya dia berhenti ya kuisnya gitu baik kebanyakan menggunakan C Microsoft 2019 baik ada E di bawah 2013 berarti 2010 ya ada juga kemarin menggunakan 2007 ya baik terima kasih ada 19 orang saya tunggu hingga 1 menit mungkin silahkan ini pasti ada yang gini piye tuh cara ngeceknya wah itu sama awal-awal saya ini cara ngecek Microsoft itu dimana ngeliatnya pre-band dong ngecek kepre-band kepre-band ini ngecek aduh saya sotoy saya dari Solo Bapak dan Ibu Guru tapi jarang pulang ke Solo jadi Solonya Solo coret di Jakarta mulu baik sudah ada 27 28 yang menjawab terima kasih sekali ternyata memang didominasi oleh 2019 ya ada 13 orang atau 46% Bapak dan Ibu Guru bisa dilihat disini dia otomatis ya presentasinya ini otomatis tercipta tercipta baik saya close submission saya save for review cara ngeceknya adalah saya keluar dari sesi apa namanya slideshow saya ke file lalu saya ketik account nah disini terlihat kita Microsoftnya menggunakan Microsoft berapa disini saya 2019 juga nah itu ada user information baik terima kasih Bapak dan Ibu Guru jadi itu adalah awal-awal yang kita perlukan ya bagaimana perasyarat untuk bisa install class point selanjutnya gimana cara installnya saya akan masuk ke sini wajuh jauh saya ke sini oke Bapak dan Ibu cukup ketik misalnya kita ke Google boleh atau Google search ya atau tinggal ketik class point saja ya lalu enter ada dua ada IO ada app app itu yang kita gunakan atau murid gunakan untuk bisa bergabung di kelas Bapak dan Ibu Guru yang harus kita pilih adalah classpoint.io ya ini saya klik nah seperti ini lalu tinggal klik download ya free download nah saya akan coba share saya sudah siapkan di sini kita mulai download jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke classpoint.io dan langsung ketik download caranya adalah jadi setelah di klik download seperti ini ya Bapak dan Ibu isi data diri yang diminta nama email lalu sekolah atau instansi setelah itu langsung klik download setelah klik download dia akan otomatis memulai download di bagian kiri bawah seperti ini ya jadi yang seperti yang terlihat di bawah sini download dimulai setelah beberapa lama dia tidak lama ya kalau internetnya seperti saya saya menggunakan Indihome 20 mbps dia hanya beberapa detik kurang dari semenit karena filenya kecil hanya 44 mbps saja kalau dia sudah selesai downloadnya dia akan berubah sebelum sebelum melanjutkan pastikan powerpointnya dalam keadaan tertutup sebelum melanjutkan instalasi jadi saya ulang setelah download ini dimulai kalau dia sudah selesai dia akan seperti ini nah logo kelas pointnya muncul ya setelah sudah selesai pendownloadannya tekan file atau logo C ini untuk memulai instalasi setelah ditekan bapak dan ibu akan mendapatkan notifikasi seperti ini nah kalau sudah ada notifikasi seperti ini tinggal di klik centang ini lalu di install pilih I accept lalu tekan tombol install kalau ini sudah selesai nah tinggal tunggu beberapa saat dia akan seperti ini instalasi setelah berhasil silahkan buka powerpoint untuk melihat apakah sudah berhasil terinstall atau tidak nah tekan finish dan buka powerpoint kalau powerpoint sudah dibuka sudah ada clink-clink seperti ini ya loading add-ins ingno class point nah berarti instalasinya berhasil nih terus kita bisa cek juga apabila sudah berhasil di install powerpoint sudah terbuka apakah setelah itu ada muncul si menu ingno class point ini ya jadi perhatikan menu ingno class point apakah sudah tersedia di bagian pita powerpoint kalau sudah bisa sudah mantap jadi seperti ini tinggal sign up atau sign in ya bapak dan ibu apabila baru sign in maaf baru sign up dia pasti ada logo kunci di sini untuk bisa upgrade ke pro nah nanti untuk pronya hari ini akan kita berikan semua nanti mbak ayu akan bantu untuk share kode pro yang bisa bapak dan ibu aktifkan ya nah bapak dan ibu ini saya masih share screen kali ya masih saya kok deg-degan jadi apa sih bedanya yang pro dan yang basic jadi yang basic itu semua akses bisa bapak dan ibu kecuali mengunggah atau mendownload hasil nilai leaderboard ke dalam bentuk excel tidak bisa dan satu powerpoint itu maksimal hanya lima fitur pertanyaan dan juga maksimal siswa yang bergabung itu hanya 25 peserta saja tapi dengan yang pro bapak dan ibu bisa memuat hingga 200 peserta dan tidak terbatas fitur yang ada di dalam kelas point jadi bisa digunakan satu powerpoint itu berbagai macam berbanyak-banyak gitu ya bahkan ada yang mbak saya 10 soal pilihan ganda semua pakai kelas point pakai multiple choice nah itu bisa ya dan juga ada bisa mengunggah mendownload hasil nilai leaderboard ke dalam bentuk excel nah itu perbedaan pro dan yang basic baik silakan jika bapak dan ibu ada pertanyaan atau ada protes mbak Tia kecepatan nih ngomongnya ya minta diulang bagian mana boleh saya akan ulang saya akan kembali ke slide saya yang tadi bapak dan ibu untuk coba menunjukkan seperti apa ya penggunaan fitur kelas point saya akan mengajak bapak dan ibu melihat sedikit video tentang tadi kita sudah bermain makan siang apa sih siang ini nah ini ditanya favoritnya makanannya apa disini ada yang paling besar kalau dia lebih lebih banyak jawabannya dia akan menggelembung dan kita bisa highlight top answers only nah saya akan mengajak bapak dan ibu untuk interaksi sekarang menggunakan word cloud jadi word cloud ini dapat mengirimkan kata, frasa atau angka dan untuk bertukar pikiran atau mengumpulkan data secara informal ada opsi nih untuk membatasi jumlah tanggapan dan juga untuk menyorot jawaban teratas apabila dikira dikira di betul ya dirasa sesi hari ini terlalu cepat ingin mendalami tentang class point kita ada pelatihan regular tiap minggunya bapak dan ibu bisa nanti mbak ayu akan share linknya jadi bapak dan ibu bisa apa namanya bergabung untuk pelatihan lebih intensif dan juga apabila ada yang masih belum berhasil install kita sore ini di jam 4 sore itu ada sesi instalasi dan nanti kita ada berkala juga sesi instalasi sesi di cloud gitu ya nah jangan lupa juga untuk bergabung di komunitas class point Indonesia yang ada di grup facebook dan juga instagram disana ketemu bu Umi ketemu pak Puspo kita suka ada webinar-webinar suka ada giveaway-giveaway gitu ya ada yang tanya mbak Tia saya mau class point tapi gak bayar tapi yang pro bisa gak? bisa ikut grup aja kita suka ada giveaway suka ada webinar-webinaran suka ada bagi-bagi kode pro juga ya baik seperti itu world cloud kita akan coba bermain bersama bapak dan ibu saya ingin bertanya ke bapak dan ibu hebat sekalian hari ini semester genap sudah dimulai benar semester genap gak sih? jangan-jangan ganjil nih salah jangan-jangan bagaimana perasaan bapak dan ibu? nah coba boleh minta di-share perasaannya bapak dan ibu silahkan jangan malu-malu baru satu orang ini yang share waduh malu ini kayaknya nah ngomong-ngomong soal pemalu bapak dan ibu ternyata dengan class point kalau kata trainer kita Pak Abdul Rahman Mbak Tia anak-anak saya nih anak-anak murid saya gak ada lagi yang jadi pemalu loh karena semua mengirimkan jawaban ternyata dan ternyata jawabannya juga mencengangkan gitu ya bahwa ternyata si anak yang biasanya pendiam ini bisa mengeluarkan opini atau pendapat yang sangat panjang bahkan bisa diajak bertukar pikiran melalui texting ya atau mereka ngetik gitu ya ketimbang ditanya langsung dengan verbal baik ini sudah ada 16 yang menjawab senang menyenangkan tahu banyak cemungut ada yang antusias senang bertemu siswa 100% saya ikut senang biasa aja ternyata ada yang biasa aja ada yang happy ada yang antusias sewenang bianget nah buanget ya sudah PTM mulai normal lagi senang lah ya betul akhirnya anak-anak dan orang topo juga pasti senang ya Bapak dan Ibu Guru bahwa learning lossnya bisa di di kejar nih tapi ngejarnya ini nih Mbak Tia harus ngejarnya ternyata tergopo-gopo nah mudah-mudahan diberikan kemudahan Bapak dan Ibu Gurunya selalu sehat itu nomor satu ya sehat dan juga happy nah Bapak dan Ibu Guru kalau mengadakan kelas yang PTM pasti anak-anak juga happy kalau ada selingan-selingan juga ya ternyata mengerjakan soal apa bisa pakai handphone-nya mereka juga atau pakai di lab kita di ruang lab sama-sama deh ya penyegaran kita pakai class point waduh senang banget baik ini ada senang bahagia ketemu anak senang dan tetap prokes anak-anak sangat perindukan ketemu teman-temannya nah ini adalah contoh bahwa pengen jawab yang panjang ternyata kalau pakai word cloud gak bisa jawab panjang-panjang jadi hanya beberapa kata saja ya gimana kalau kita ingin mengungkapkan hal yang lebih panjang lagi atau misalnya SI kita mau menggunakan SI ke anak-anak nah kita bisa menggunakan short answer nanti akan saya tunjukkan caranya jadi saya akan close up mission Bapak dan Ibu terima kasih sekali saya save for review nah dia berubah jadi hijau Bapak dan Ibu ini bisa tersimpan selamanya asal tidak dihapus atau laptopnya gak hilang ya aduh amit-amit cabang baye ya jangan sampai hilang jadi kalau saya keluar dia akan seperti ini Bapak dan Ibu bisa melihat dia kapanpun ya seperti ini dan bisa insert result as a slide nah bisa lihat bahwa dia otomatis tambah slide baru ya sebelah kiri nah kalau saya buka seperti ini saya tarik dari bawah ke atas kelihatan siapa menjawab apa nih ya jadi ternyata yang deg-degan adalah Ibu atau Bapak Ivi Spencer nah seperti ini nah sudah ada seperti ini kita akan mulai lanjut bagaimana cara menyematkan fitur class point ya jadi misalnya dari slides ini saya ingin menanyakan kembali oke bagaimana kalau kita mulai PJJ perasaannya seperti apa saya hanya butuh misalnya saya ingin awan kata lagi agar dia membutuhkan awan baru saya klik word cloud seperti ini ya nah ini adalah opsi di mana kita bisa membatasi jumlah jawaban yang dikirimkan siswa kalau tadi kan bisa sebanyak-banyaknya kalau misalnya saya ingin hanya satu saja seperti ini ya seperti ini misalnya dua satu saja deh ya pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana perasaan bapak dan ibu apabila ternyata PJJ full lagi waduh PTM-nya ditiadakan waduh nah silahkan di-share bagaimana perasaan bapak dan ibu kalau ternyata PJJ lagi jadi ternyata semudah itu dengan slide yang ada kita tinggal tambahkan tombol fitur sesuai dengan pertanyaan yang ingin kita ajukan kepada peserta didik saya izin minum dulu G bapak dan ibu bismillah baik wah cuma ada dua nih yang jawab nih sedih mumet mumet maning lah sedih iya ya belum ngejar apa bikin materi belum lagi koneksi internet sedih ngantuk istighfar oke baik ternyata sedih ini apa ada lebih dari satu yang menjawab yaitu ibu Dini dan ibu Layla sedih deh ya baik terima kasih sekali bapak dan ibu WFH for life WFH for life ya oke ternyata beragam apa jawabannya terima kasih sekali saya akan cukupkan I'm so happy ikut bahagia kalau bcc ya ternyata beragam baik terima kasih bapak dan ibu saya save for review ya saya akan masuk ke slide selanjutnya jika kita mau buat jawaban yang lebih panjang kita bisa pakai short answer dimana kita bisa kumpulkan input text dari siswa ada hingga 1500 karakter yang bisa digunakan untuk mengirimkan jawaban di short answer nah bapak dan ibu silahkan kira-kira oh kira-kira tadi padahal saya sudah kasih tahu ya jadi tadinya rencana apa saya sengaja tidak ada tombol di sini jadi apa saja rencana pembelajaran di semester ini namanya juga rencana panjang biasanya ya kita ingin misalnya peserta untuk mengirimkan jawaban yang lebih panjang maka saya akan menggunakan saya keluar dari slideshow saya akan menggunakan short answer di sini ini bisa saya taruh di manapun bisa saya besarkan gak mungkin segini ya saya kecilkan juga agar dia agak sedikit tersembunyi misalnya di sini nah lalu saya mainkan ya oke saya klik short answer seperti ini nah ini seharusnya ada musik ya Bapak dan Ibu bukan guru ya ada Zahra D Zahra saya akan coba masuk ke Google Meet untuk share settings untuk oke Bapak dan Ibu pasti tidak mendengar saya ya oke gak apa-apa deh ya baru satu yang mengirimkan ya oh hybrid learning target menyelesaikan materi kelas 9 pembentukan karakter siswa terima kasih jawabannya nah ini Bapak dan Ibu bisa menyembunyikan atau bisa memperlihatkan juga jawaban yang sudah dikirimkan siswa ya nah nanti akan saya tunjukkan bagaimana jawaban yang terkumpul ini bisa di save satu persatu atau sekaligus berbarengan ini sangat bagus sekali untuk kita bisa menyimpan jawaban anak ya go green wah sudah tidak ada lagi sekarang pakai apa uruk-urek kertas dan juga pulpen ya jadi anak-anak cukup pakai handphone saja atau pakai laptop untuk bisa memberikan jawaban Pak Denny Tugas-tugas-tugas-tugas ulangan oke ini rumusnya ya Bu Jasmine rencananya di semester ini saya akan memperbanyak icebreaking supaya siswa lebih semangat wah seru banget ketemu Bu Umi jodoh banget tuh tadi ya banyak sekali icebreaking yang bisa digunakan dan di grup klas point komunitas klas point Indonesia kita di Facebook banyak sekali yang sudah share juga tuh anak-anak SD menggunakan anak-anak SMA Pak Puspo nih rajin banget pakai klas point di kelasnya kemarin lagi rapat ya Pak Puspo ya lagi rapat guru eh anak-anaknya tetap disuruh belajar pakai klas point jarak jauh luar biasa oke konsepnya luar biasa baik ini ada Pak Surya nyanyi dan main alat musik aja ya soalnya seni rupa ya Pak Surya ya baik ada materi esensial kelas 9 dan pengayaan materi 7 dan 8 nah ini sambil sambil Pak kepala sekolahnya Pak Surya juga ngeliat oh guru-guru iki rencana pembelajarannya mulang seperti biasanya mulangnya apa Pak Babeh mulang itu apa Pak ngajar oh ngajar oke ngajar mulang oke Pak Babeh eh Pak Babeh kemarin di salah satu grup klas point ngobrol pakai Bahasa Indonesia saya sampai nanya ke ibu saya phone a friend ya mah ini artinya apa oke ayo olahraga Pak Sulistio ini pasti guru agama eh bukan deh PJOK ya baik terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan jawaban saya akan close submission 3 menit terima kasih saya save for review nah ada 2 hal menarik dengan short answer ini ya Bapak dan Ibu apabila saya ingin ada beberapa hal menarik sebetulnya misalnya saya ingin menyukai jawaban ini jawabannya Bu Jasmin juga Pak Kuswanto juga nah lalu saya klik show light answers only dia hanya akan muncul yang disukai saja apabila saya ingin mendownload secara individual seperti ini nah dia akan ada seperti ini Pak Kuswanto ada slide sendiri Pak Deni dan juga Bu Jasmin dia bentuknya akan seperti ini otomatis ada slide baru bagaimana kalau kita ingin menyertakan slide semua jawaban dalam bentuk slide ya jadi saya akan klik seperti ini nah lalu saya akan klik insert results as a slide bisa diperhatikan ada 3 penambahan slide otomatis dan bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu dia jadi tabel jadi semua jawaban tersimpan disini dan ini bisa disatukan ini fungsinya masih di dalam powerpoint jadi masih bisa diedit disesuaikan dikecilkan dibesarkan gitu ya mau dibesarkan seperti ini bisa mau jawabannya disatukan makanya tinginnya kecil gitu misalnya seperti ini nah saya akan nah seperti ini disatukan jadi satu slide nah bisa seperti ini ini terus mau langsung diponten dinilai misalnya nah nyanyi dan main alat musik saja oke ini oke gitu ya ini oke misalnya gitu dan coret-coretannya pastinya bisa dijadikan bagian dari slide juga seperti ini baik tidak kalah berbeda dengan karena waktunya tinggal sedikit lagi mungkin saya akan ngebut sedikit nah sama dengan slide drawing jadi Bapak dan Ibu seperti yang tadi ya lingkari wajah yang tadi bermain dengan Bu Umi caranya adalah sama tinggal tentukan mau fitur yang mana misalnya sudah terlanjur waduh saya salah harusnya word cloud tinggal diganti di sini saja atau bisa diganti kembali menjadi slide drawing seperti ini ya baik itu ada slide drawing dan kita juga ada image upload yang tadi sudah dimainkan oleh Bu Umi saya ingin sedikit bercerita tentang skor dan peringkat siswa jadi kita bisa rancang kompetisi quiz dalam powerpoint dan gamifikasi pengalaman belajar siswa kita selain menyenangkan siswa akan dinilai atau diperingkat secara otomatis dan jawabannya dapat diekspor untuk analisis lebih lanjut saya akan bermain bersama saya akan minta Bapak dan Ibu untuk bermain dengan multiple choice jadi opsinya bisa memiliki hingga 6 pilihan jawaban jadi ada pilihan untuk menetapkan jawaban yang benar bahkan Bapak dan Ibu bisa juga mengatur ada lebih dari satu jawaban yang benar itu bisa juga baik seperti ini saya akan menanyakan berapa usia PGRI nah coba ini karena apa slidesnya waktu itu saya habis dengan PGRI jadi saya belum mengubah pertanyaannya nah sambil melihat sambil menyembunyikan jawaban kita bisa melihat ada jawaban yang masuk sudah berjalan segini banyak 8 orang waktu yang dihabiskan 19 detik ada pengaturan di mana waktu bisa kita batasi juga yang tadi ditunjukkan oleh Bu Umi selain dibatasi bisa ditambahkan secara manual plus 15 detik seperti itu baik ini akan saya buka untuk melihat jawabannya nah kita bisa lihat bahwa ada yang jawab D A dan ada yang jawab C kita bisa melihat juga sebagai pengingat bahwa ada live status di mana dari 67 orang yang sudah bergabung yang mengirimkan jawaban sudah 21 yang belum 45 nah ini terus bertambah jadi dia memang memperlihatkan mana jawaban yang siswa yang sudah mengirimkan jawaban baik seperti ini Bapak dan Ibu Guru saya akan close submission ya oke dan kita lihat leaderboardnya jreng-jreng Pak Puspo nomor satu karena tidak hanya betul tepat tapi juga Pak Puspo menjawab dengan cepat ya makanya dia nomor satu dan juga skor yang didapatkan ini ada dua saya akan show table nah ada skor menjawab dengan cepat dan menjawab dengan akurat ya jadi disini terlihat kita juga bisa melihat ada yang salah dia akan terlihat merah seperti ini hanya 20 orang saja tapi kalau kita eksploit SSCSV terlihat semua yang mengirimkan jawaban juga saya akan buka kembali nah disini kita bisa lihat jawaban mana yang benar ternyata C betul sekali 76 tahun ya di tahun ini 77 berarti baik seperti itu Bapak dan Ibu Guru jangan lupa untuk bergabung di komunitas Classpoint Indonesia ini bisa langsung di scan untuk bisa follow dan juga kita ada Instagramnya juga classpoint.id disini kita bisa saling sharing kita bisa Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan jika ada kegiatan ingin kami support nanti bisa hubungi kami saya atau Mbak Ayu di kedua grup ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut baik ini adalah tadi sudah oke ya nah asiknya lagi semua kirim mahasiswa itu disimpan dan dapat diambil langsung dari dalam powerpoint setiap perangkat masing-masing guru ya jadi Bapak dan Ibu asiknya lagi tadi ya cerita-ceritaan kita yang sudah disimpan itu bisa langsung kita bagikan ke anak-anak murid saya akan contohkan saya akan keluar saya akan klik satu tombol saja Bapak dan Ibu yang sudah 67 Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di grup akan menerima notifikasi pada saat saya share ini notifikasinya seperti apa nah dia sedang uploading ya ini sedang pikir nah akan keluar seperti ini Bapak dan Ibu nah bisa langsung open PDF dan langsung di download ya nah ini adalah materi yang tadi saya bawakan semudah ini bisa langsung di share ke anak murid tidak perlu lagi mengubah ke PDF dikirim di download lagi lalu dikirim ke WhatsApp gitu ya nah semua hasil penyertaan slide yang baru juga terdapat di materi PDF yang kita bagikan seperti ini ya jadi ini hanya dalam waktu 5 menit saja dibagikannya setelah itu linknya tidak lagi fungsional nah ini juga menandakan murid-murid yang memang hadir saat itu benar-benar ada gitu ya jadi terlihat mana yang di-ghosting mana yang ada gitu ya baik saya akan kembali ke sini sebelum penutupan jadi ini hanya sedikit motivasi saja Bapak dan Ibu bahwa class point ini sangat powerful dengan kurva pembelajaran yang minimal karena kita menggunakan power point di dalamnya kenapa sih pakai class point karena guru tidak perlu lagi belajar dan menggunakan perangkat lunak terpisah atau software karena semua fitur diakses langsung dari microsoft power point jadi semua keajaiban terjadi di dalam power point dengan class point ayo Bapak dan Ibu kita bangun kelas masa depan dimulai dari saat ini pembiasaan yang baik untuk anak bidik kita dari Tia dari kota Depok ikut Bumi ya ingin mengembalikan ke Ibu Anissa di Purwakerto terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas atensinya silakan jika ada pertanyaan terima kasih kami sampaikan pada Ibu Tia atas pemaparan materinya Bapak Ibu yang kami hormati memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kami dimohon untuk menekan tombol press hand terlebih dahulu kemudian menyampaikan pertanyaan dengan menyalakan mikrofon silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya oh ya kalau Bapak Ibu ada kesulitan install nanti bisa dibantu ya oleh Classpoint Indonesia jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk memberitahu kalau Bapak Ibu ada kesulitan install nanti akan dipandu oleh pihak Classpoint Indonesia Bu Anissa pada diem aja apa paham apa bingung atau gimana bikin poling paham bingung bikin poling paham bingung ya Bapak Ibu mumpung belum ada pertanyaan mungkin saya ingin menyampaikan hari ini kita akan share ring sertifikat jadi hari ini akan ada sertifikat dan bagaimana cara mengambil sertifikatnya saya akan tunjukkan nanti akan dibantu oleh Mbak Ibu untuk share link sertifikatnya saya akan share screen kembali jadi adanya di sini Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu isi jika bahasanya dalam bahasa Inggris tinggal disesuaikan ganti ke bahasa Indonesia lalu kapan pelatihan Classpoint diadakan misalnya hari ini tanggal 18 dari negara mana Classpoint Certified Trainer Ibu Umi dari negara mana Ibu Umi? Timur Tengah ya? Tengahnya dari Turki dari Turki ya? waduh gak ada nih Turki ini Indonesia berarti ya berarti masuk ke Indonesia lalu berikutnya cari nama Ibu Umi yang paling cakep adanya Umi Tira Lestari Umi paling cakep gak jadi Umi Tira Lestari berikutnya nah ini tinggal diisi data diri lalu di nomor 7 ini jika alamat website tidak ada tinggal di tulis script di strip saja diulangi kembali negaranya asal kota mata pelajar yang diajarkan dan apakah sudah bergabung di komunitas kami dan nah kalau ada request nih fitur pilihan apa yang dapat ditambahkan ke Classpoint untuk memperluas pengalaman Anda ya silahkan masukkannya ingin ada fitur apa di Classpoint dan nanti setelah kirim langsung jangan lupa namanya harus nama lengkap ya dengan title agar itu langsung masuk ke sertifikat dan sertifikat nanti akan langsung dikirimkan ke email masing-masing ya seperti itu Ibu Anissa baik terima kasih Ibu Tia munggu kepada Bapak Ibu guru peserta webinar Classpoint apabila ada yang masih belum dipahami mengenai materi hari ini bisa langsung ditanyakan pada Ibu Tia dan juga Ibu Umi mantap ini antara jelas atau pusing sepertinya ya aku bikin polling aja udah paham belum paham oh gitu oke polling deh kalau gitu sesuai dengan ajakan Bu Umi kita bikin polling cuma saya bingung kenapa pada pendiem gitu malu Bumi malu baik kalau gitu kita polling deh Bapak dan Ibu Guru tadi kata Bu Umi apa pertanyaannya Bu Umi apakah Bapak Ibu sudah paham belum paham atau bingung nah oke silahkan yes no atau unsure sudah oke belum paham atau aduh ragu-ragu dibutuh lebih lanjut nah kalau butuh lebih lanjut nanti kita bisa ada lanjutan apalagi tadi di Pasurianto mau ada diklat khusus ya di SMP Negeri 1 Purwoperto nah ternyata iya ada yang ragu-ragu Bu Umi ya atau ada yang lagi sambil nyambi-nyambi nih apa menduan menduan apa mendol mendol ya Pak De mendol mendol oke mendol katanya terkenalnya menduan ini di Purwoperto baik baik oh ternyata sudah banyak sekali yang sudah paham ada yang masih ragu-ragu ya Bapak dan Ibu tidak apa-apa memang ada beberapa sesi yang bisa ditelusuri lebih lanjut Bapak dan Ibu bisa bergabung jika masih kesulitan untuk install misalnya bisa bergabung di kita ada sesi instalasi di sore ini jam 4 atau juga bisa ikut di diklat kita diklat khusus class point untuk bisa mengetahui lebih lanjut ya dan kita ada buku panduan Bapak dan Ibu yang bisa kita bagikan dan Bayu juga sudah share class point pro satu bulan untuk bisa Bapak dan Ibu gunakan ya baik terima kasih sekali ya saya kembalikan lagi ke Purwoperto terima kasih terima kasih Ibu Tia sama-sama baik Bapak Ibu peserta webinar class point bagaimana apakah sudah cukup dapat dipahami materi hari ini sepertinya sudah bisa dipahami semua untuk akun pronya nanti menghubungi siapa oh ini sudah dibagikan di chat Pak bukan kalau yang misalkan gini kalau misalkan beli akun satu akun pro ya itu kan kalau kemarin kan saya sama Tehumi oh iya betul saya akan diinformasikan gak apa-apa oke siap saya akan bagikan link kalau begitu harganya berapa dari berapa ke berapa betul jadi memang iya kalau ngeliat di website misalnya kita muahat kalau di website pakai dolar pakai USD dan kalau dirupiahkan itu sekitar 1.560.000 nah tapi di Indonesia ini ada harga khusus untuk bapak dan ibu guru jadi satu akunnya itu hanya 300.000 saja untuk satu tahun atau jika satu sekolah mau beli jika gurunya bisa sampai 100 itu hanya cukup membayar 7 juta saja jadi satu gurunya jadi 70.000 aja ya gitu tapi itu sampai 100 akun nah ini dia linknya untuk jika ada yang peminatan apa namanya kelas point pro satu bulan eh satu bulan per akun atau per sekolah disitu ada nanti akan juga ada bu Umi yang akan membantu pertanyaan bapak dan ibu guru terkait kelas point pronya ya rencana untuk pembeliannya seperti itu bapak dan ibu oh Pak Budianto sesuai arahan bapak ketua MKKS kelas point yang pro bisa diusahakan murah ya siap ya jadi ini harus itu berarti kalau akul ya harus 100 akun jadi 70.000 berarti bergabung aja tiga sekolah itu ya harus satu sekolah bumi sayangnya harus satu sekolah betul tapi kalau kalau misalnya mau lewat MKKS satu komunitas nah itu bisa misalnya iya itu maksud saya jadi 70.000 itu jadi itu kalau anu Mbak Tia itu kan 100 akun 7 juta ya betul setahun ya oke jadi 100 orang itu kan 100 kalau kayak tempat saya itu kan gurunya kan gak sampai 50 misalnya itu misalkan kan itu 100 akun dua sekolah atau tiga sekolah jadi misalkan sekarang nih sampai 1 sampai 3 sampai 6 beli bareng-bareng 7 juta kan bareng-bareng itu kan bagus tuh itu berarti pakai komunitas MKKS Pak tadi Mbak Tia bilang kalau atas nama sekolah gak bisa tapi kalau MKKS yang mewadahi MKKS bisa Pak misalkan MKKS Suprayon gitu ya iya betul betul apa bisa betul jadi dan setelah itu misalnya tapi ada lebih dari 100 guru Mbak misalnya gitu ya nah guru ke 101 itu ikut ke harga 70 ribu jadi per 101 sampai 500 atau 800 atau 1000 itu 70 ribu tetap oh gitu ya iya nah jadi sesuai arahan Pak Suryanto ya cukup murah ya Pak ya nanti masih diskon lagi kan itu kan ya Beya disini ya Beya Mbak Beya halo Be masih masih dari 1.500.000 Mas Mariono kayaknya Mas Mariono setuju ya gitu ya misalkan lagi ya Mas Mariono itu jelaskan lagi nanti dilopi lagi tampak nah tuh Pak Cipto mana Pak Cipto suaranya Pak Cipto ada gak Pak Cipto ya ini mumpung bukan sisa ini mumpung masih ada sama Mbak iya nih ya aku lagi makan siang setuju Pak Suryanto Pak Mariono dan Pak Cipto kita request point mau memberikan hadiah tiga bulan masing-masing tiga akun tiga bulan untuk setiap sekolah jadi ada sembilan yang kita bagikan ya tiga bulan untuk untuk tiga orang di SMP Negeri 1 SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 6 jadi kalau tadi ada door price ini aja door price-nya langsung dititipin ke Pak Cipto Kepala-Kolah ya tiga nanti saya tipikan lewat Pak Bapeh kalau kita siap terima kasih Mbak Tia oke sami-sami Pak baik seperti itu mungkin 70 ribu ya Mbak Tia benar-benar ini kalau ketahuan sama negara lain nanti pada belinya di Indonesia nih gawat nih kalau gitu mungkin apa ini sesi foto nih kita nih cakep kayaknya betul-betul sesi foto oke siap silahkan Bapak Ibu dinyalakan Pak Suri itu direalisasi beneran nih Pak oh iya siap mumpung murah itu Pak iya siap ini saya udah gak anu terlanjur beri 300 ribu tapi bermanfaat siap Pak mana udah ditambah penpah betul-betul ya dikembalikan ke Bu Anissa terima kasih Bu Anissa ya terima kasih Bu Tia bagaimana ini untuk sesi foto apakah jadi dilaksanakan Ibu monggo boleh silahkan Bapak Ibu peserta webinar Coscoin diharapkan untuk dapat menyalakan kameranya kita akan melaksongkan sesi foto bersama saya mau ngajak ini Bapak dan Ibu kita biasanya kalau webinar itu ada gerakan ya Pak Puspo gerakannya gimana Pak Puspo oh gitu C ya jadi kita kena-kena C seperti ini nah oke jadi minta Bapak dan Ibu untuk tunjukkan C kemana poin nah kita saya kelihatan oh harusnya saya gini ya kelihatan gini ya ini tangan kiri ya betul siap siap kepada Ibu oke satu dua tiga nah cakep oke sudah keambil kalau gak salah sesudah ya baik sudah semua Bu Alisa atau sepertinya masih ada yang belum apa ya Pak Puspo ini masih ada beberapa yang belum nyalakan kameranya oke kita ulang sekali lagi boleh ya Bapak dan Ibu ya kita ulang sekali lagi Bayu standby screenshot yang Bayu ya oke kita ulang sekali lagi C-nya lagi Bu nanti saya masukkan di grup Class Point Indonesia satu dua eh kebalik saya ya satu dua tiga oke mantap terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih terima kasih Makasih Ibu Tia makasih Tia Umi sama-sama terima kasih Bapak Ibu terima kasih ya Waalaikumsalam terima kasih Waalaikumsalam 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 Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Umi Tira Lestari SEMK dan juga Ibu Ria Sintia Askar Kusomalati yang sudah berkenan memaparkan materi dan juga membagikan ilmunya kepada kami semua baik para hadirin yang berbahagia Sampailah kita di penghujung acara yang kita dapatkan pada acara hari ini Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu tersebut dengan baik dan semoga kita dapat memberikan pembelajaran selamat menikmati selamat menikmati